Halo guys, selamat datang di channel Ayu Tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update mimin, iklannya jangan di skip pejajan mimin, oke ini komik baru nih ya guys ceritanya my beast mommy kalau gak salah judulnya guys terus mimin dapetnya aja ya guys, tidak ada yang mau menikah dengan, sebenernya bukan pria ini guys, mimin yang pertama kan belum pernah baca, jadi sebenernya itu dia wanita wanita kaya miliarder ceritanya nih singkat ceritanya si ibunya ini di fitnah nih guys kan si ibunya ini orang tajir melintir nih miliarder terus sama adik ikharnya di fitnah guys dia di fitnah membunuh terus akhirnya di penjara pas lagi hamil nah pas di penjara kan si udah minta apa namanya si 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 ini ya ibunya udah minta-minta 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 apa namanya biar dia keluar karena dia gak bersalah tapi tetap sama si Song keluarga ini kan si si ini keluarga si nah yang yang jahat itu keluarga Song Song siapa agak-agak lupakan baru baca ya nah nih yang rambutnya agak-agak pirang gitu deh guys nah dia itu fitnah kalau si si sui ini ngebunuh guys nah terus kamu emang bersalah aku ngeliat buktinya katanya gitu guys kan akhirnya dia kena hukuman mati tuh tapi sebelum mati kan dia emang lagi hamil hamil terus karena di penjara terus depresi akhirnya melahirkan dah di penjara melahirkan seorang putri putrinya rambutnya agak pirang cakep deh pokoknya nah di pas sedang lahiran di penjara terus tuh anak umur masih bertahan tuh 5 tahun sampai dikasih jengjang waktu nih guys sampai anaknya nanti 10 atau 12 tahun biar bisa nah baru ntar dieksekusi tuh cuman sebelum 10 atau 12 tahun pas umur 7 7 tahun tuh udah batuk-batuk guys di isu ini udah sakit sakit-sakitan terus si anaknya ini minta tolong sama penjaga penjaranya minta tolong suruh kumah sakit tapi penjaranya udah mati aja gitu katanya kan sedih banget kan guys nah akhirnya ibunya meninggal lah disitu pas dia sampai dewasa dia di penjara tapi bukan penjara bumi guys tapi penjara penjara bintang di angkasa situ terus banyak dari negara-negara yang lain pas tau kalau dia penjara disana pada demo akhirnya menurut pemerintahan itu jadi dia dibebasin tapi sebelum dibebasin dia jadi keinget ibunya dulu dia dia nanti seandainya emang bener-bener bisa bebas dia bakal balas dendam ngambil semua kekayaan ibunya kembali yang direnggut sama keluarga Song terus pas kembali dari penjara di angkasa terus dia kan tapi harus ngambil surat kesehatan dulu surat keterangan kesehatan di rumah sakit di rumah sakit dia ketemu ketemu anak laki-laki imut banget gemoy banget cuman dia ada tanduk-tanduknya gitu guys nah kan emang pas lagi dia dateng itu di ruangan itu cuman ada nenek-nenek itu sama dia katanya dia kan jatuh tuh kakinya terluka tapi kata dokternya kakinya harus diamputasi terus kata si diamputasi nah pas dia ngeliat ngeliat anak-anak anak laki-laki itu dia kayak dia seperti aku gitu jadi si ceweknya ini juga punya tanduk ternyata guys kan ini dunia manusia ya kan tapi punya tanduk kayak bis gitu deh guys nah gimana kelanjutannya kalian saksikan aja ya di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama abritan-abritan mimin oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati